Pada pameran ARMY 2024, Crowdstart Group menghadirkan versi terbaru dari pesawat tanpa awak atau UAV Jet Supersonic Chrome buatan Rusia yang secara informal disebut sebagai Chrome U. Versi terbaru ini merupakan modifikasi dari model aslinya yang pertama kali diluncurkan pada forum ARMY 2020. Perubahan yang paling signifikan dalam versi ini adalah penggantian mesin nozzle datar yang awalnya direncanakan dengan mesin konvensional. Mungkin ini adalah sebuah keputusan yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi. Chrome U yang saat ini sedang dalam pengembangan dirancang untuk berfungsi sebagai wingman yang handal untuk pesawat berawak seperti pesawat tempur SU-35 dan SU-57 yang selaras dengan strategi tempur udara kontemporer. Perubahan yang paling menonjol adalah penggantian mesin nozzle datar yang awalnya direncanakan dengan mesin konvensional. Kemungkinan mesin RD-33 atau RD-93 yang berpotensi memiliki kemampuan afterburner. Perubahan ini bersama dengan desain keseluruhan yang lebih sederhana. Lampaknya ditujukan untuk mengurangi biaya produksi membuatnya lebih kompetitif terhadap alternatif seperti SU-70B. Desain yang diperbarui ini tidak terlalu siluman dibanding pendahulunya, namun tetap menggabungkan langkah-langkah untuk mengurangi bagian penampang radarnya, termasuk ruang senjata internal dan intake berbentuk S. Desain Chrome U mengingatkan kita pada TU-141 Stace, sebuah UAV pengintai taktis operasional era Soviet yang dikembangkan oleh OKB Tupolev. TU-141 yang memulai debutnya pada tahun 1970-an pada awalnya dirancang untuk misi pengintayan di wilayah yang jauh, yang dilengkapi dengan kemampuan foto dan inframerah. Baru-baru ini, para insinyur Ukraina telah mempersenjatai TU-141, mengubahnya menjadi rudal jelajah yang digunakan untuk melawan pasukan Rusia. Fleksibilitas teknik dan operasional TU-141 yang kuat, terutama kemampuannya untuk mencapai kecepatan 1.110 km per jam dan beroperasi di ketinggian hingga 6.000 meter, kemungkinan besar menjadi acuan untuk pengembangan Chrome U. Chrome UUAV pada awalnya diperkenalkan sebagai market ukuran penuh di Forum Army 2020 dan sejak itu telah menarik perhatian dari delegasi militer dalam dan luar negeri, terutama selama pemeran terbarunya di Forum Army 2024. Menurut perancang utama di CrossDat, pengembangan Chrome didasarkan pada tujuan untuk melindungi pilot dan pesawat yang dikemudikan dengan menugaskan UAV untuk melakukan tugas-tugas berisiko tinggi selama operasi. Chrome U sendiri dilengkapi dengan 4 hardpoint, 2 di bawah sayap dan 2 di dalam badan pesawat yang memungkinkannya untuk membawa berbagai amunisi. Ini termasuk peluru kendali udara ke permukaan KH-38 dan bom udara berpemandu dengan kaliber mulai dari 100 hingga 500 kg. Bersama dengan bom tak berpemandu dengan ukuran yang sama, UAV ini juga diantisipasi mampu membawa peluru kendali ISD-LIA-85 yang akan meningkatkan kemampuan serangannya. Selain persenjataannya sendiri, Chrome memiliki kemampuan untuk mengendalikan segerombolan hingga 10 drone penyerang MOLNIA yang dapat diluncurkan dari kapal induk lain, sehingga meningkatkan fleksibilitas operasionalnya. Mengenai spesifikasi teknisnya, Chrome U dapat membawa beban tempur maksimal antara 1000 hingga 2000 km. Drone ini mampu mencapai kecepatan maksimum 1000 km per jam dengan kecepatan jelajah antara 650 hingga 800 km per jam. UAV ini beroperasi pada ketinggian hingga 12.000 meter dan memiliki jangkauan operasional 700 km, sehingga memungkinkannya untuk menyerang target dalam jarak yang cukup jauh. Terima kasih telah menonton!